Terutama di warga RT6 ada 2 ekor, kemudian dari Masjid ada 2 ekor, semuanya ada 4. Untuk Masjid Nurul Budha, Jalan Kebun Kacang Pertujuh Rw8. Kemudian mekanisme pembagiannya ibu, kalau kurban sapi kita biasanya itu, pekurban itu akan diberikan 2 kilo daging murni untuk pekurban, ditambah 10 kantong jatah untuk mustahiknya, yang diambil dari pekurban itu sendiri. Nah, selebihnya nanti akan dibagikan kepada masyarakat. Jadi kurang lebih satu porsinya itu 0,5 atau setengah kilo, setengah keluar daging sapi ya. Untuk mustahik, untuk para masyarakat yang diberikan pekurban itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu untuk Masjid Nurul Budha ibu ya. Jadi kebetulan kita memotongnya dibagi 2, di masjid itu dekat masjid adalah bagian kambing, yang sapi kita plot di sini semuanya, ini benar-benar baru mengawalnya kita potong 2 ekor dulu. 2 ekor, ya. Yang 2-nya mesti nanti nanti selesai. Ini tuntes hari ini ya Pak? Insya Allah, insya Allah. Karena ini jagalnya pun kita undang dari, biasanya jagal kita itu kan perekanan kita yang sudah lama di sini, tapi kebetulan ini kan ada jagal dari Jawa kita ngajal, untuk apa-apa efisiensi waktu dan apa namanya dalam pembagiannya. Oh gitu. Itu harapannya seperti itu. Mudah-mudahan si dia tidak terbang. Kamu nanya apa dulu tuh? Bagaimana tanya atasnya, oh gak mau antri raku kupon kan? Oh ya, kalau untuk mengantisipasi antrian, apa namanya mustahik untuk meminta bagian daripada jatah mustahiknya per kupon, yaitu kita penitian membagikan kupon, satu mustahik, satu orang, dan itu sudah dibagikan ke RT masing-masing. Oh gitu Pak. Iya, kita di sini DRW 080, orang mungkin ada 15 ya. Oh ya, jadi nanti warganya setelah dibagikan oleh RT-nya, selesai ini daging dipaket, nah itu nanti masyarakat akan datang ke sini. Insya Allah mudah-mudahan tidak, tidak apa namanya, tidak terlalu ngantri. Iya ya Pak, apa lagi tuh? Udah? One cup, nah apa yang penting nih? Diadakan kurban penting. Bahwa diadakan kurban ini, ya berkaitan dengan hidup kurban, ya itu semata-mata kita mengharap ridha Allah, terutama dalam segi kita pengorbanan, ya pengorbanan dalam arti kita mendepankan ke depan kepada Allah melalui apa namanya, kita berbagi dengan masyarakat dan tetangga setiap satu tahun sekali gitu. Terutama dengan kurban ya, namanya pada saat kurban juga kan tidak khusus untuk yang tidak menghubung saja semua kalangan, ya insya Allah untuk bisa melasakan pengorbanan melalui hewan kurban ini dari pekurban untuk muslaib yang ada di wilayah Kutama Rf08. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.